oke ini kita kedatangan Siti GM2 nah ini posisinya keluhannya itu tripturernya nggak jalan nah ini kita pakai S nah S nya aja nggak nyala ini oke ini Siti GM2 pantengin terus nggak bisa tripturernya nggak bisa jalan ini aja yang lama pada nih RB7 ini yang baru nih yang dipasang dari belakang Oke ternyata setelah kita cek untuk acunya itu ternyata punya jess bukan jess rs atau Siti GM2 jadi triptroniknya nggak mau jalan kalau jess kan nggak ada triptroniknya bos gitu ini belum di-set ya imo nya belum di-program secara ke-dip-dip layan ke-dip-dip nih belum di-set imo ntar-ntar saya coba dulu AC triptronik jalan triptronik jalan tapi pada ini bener ini nggak ngeset oke ini tak setnya dulu untuk eh itu yang penggantian acu tak program dulu nanti setelah di program kita test drive ini nggak ada kendala kalau kabarin dengan Pak ini pengerjaan kemarin yang Siti Siti yang nggak ada triptroniknya triptroniknya tidak jalan sekarang ini kita masuk ke oke triptroniknya nih ya dari satu tadi kurang aja mau loh oke kita bedah ke-d normal break to S langsung engine brake yang diperlukan sebenarnya triptronik itu untuk engine brake jadi kalau semisal nggak ada engine brake kalian turun gunung itu akan berbahaya karena remnya nggak mungkin mampu untuk terus menerus menahan laju dan beban mobil jadi yang akan kalah remnya kalau semisal kalian nggak peka lama-kelamaan ngeblong jadi pentingnya triptronik atau gihi rendah itu disitu gitu bos ini udah clear udah dicucikan siap diambil oke sip 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 oke oke